Kita akan berbincang langsung soal tragedi sepak bola, khususnya tragedi sepak bola tanah air bersama pengamat sepak bola sekaligus komentator Liga 1, yaitu Aun Rahman. Mas Aun, selamat pagi. Ya, selamat pagi Mas Irianda, apa kabar? Suara saya terdengar jelas. Terdengar jelas, Mas Aun. Kabar baik untuk saya, tapi sepertinya tidak kabar baik untuk sepak bola kita. Ya. Mas Aun, kembali terjadi lagi kericuhan dan kali ini, ini tidak biasa, sangat tidak biasa. Hingga 129 orang meninggal dunia. Apa yang bisa Anda sampaikan terlebih dahulu terkait tragedi ini? Ya, ini memang sebuah guncahan besar juga untuk elemen sepak bola Indonesia. Secara pribadi, saya juga tidak punya kata-kata yang pas untuk menggambarkan apa yang terjadi. Jadi, memang ini kalau yang saya lihat adalah impact ataupun dampak dari banyak hal yang sebenarnya terjadi di sepak bola kita ya. Juga dari secara angka, dari angka yang muncul memang sesuatu yang tragis juga, sesuatu yang menyesakan juga. Bagaimana ternyata secara catatan data ada di nomor dua, korban terbanyak di pertandingan sepak bola. Saya rasa memang ini mestinya menjadi pelajaran besar untuk semua pihak terkait apa yang terjadi saat ini. 129 ya, ini yang kedua tadi Anda sebutkan di data dari deadliest soccer match gitu ya. Supporter meninggal pas cadanya atau dalam sebuah pertandingan sepak bola. Ini mengguncang juga. Kita melihat dari, coba kita urunut satu-satu dulu Mas Alon, kalau sebelum-sebelumnya, kalau kita lihat tadi datanya dari tim Reset Kompas TV, memang korban meninggal, usai pertandingan sepak bola, ini kebanyakan di bawah 10 dan terlihat bagaimana kemudian ada masalah panas antar dua supporter gitu ya. Seperti tadi Persija dan Persib beberapa kali pertandingan ada yang meninggal dunia. Ada juga yang karena senjata tajam dan lain-lain. Oke, tapi kalau yang saat ini ini hingga 129 orang tentu kita masih belum bisa mendahulu ya. Tapi yang Anda lihat ketika Anda lihat video-video juga, ini apa yang bisa kita evaluasi terlebih dahulu Mas Alon? Ya, kalau saya pandangan saya pribadi memang stadium safety ini dari sepak bola Indonesia ini perlu banyak sekali pembenahan. Bagaimana soal menangani masa itu juga saya rasa perlu adanya semacam regulasi yang terpisah karena tentu akan ada perbedaan ketika menangani masa di dalam skup yang terbebas di luar seperti di jalan misalnya. Dengan menangani masa dalam konsentrasi yang sempit seperti ada di stadion. Itu saya rasa belum benar-benar ada regulasi yang sesuai. Karena pandangan saya pribadi memang hal-hal yang bisa membuat segala satunya jauh lebih selamat kan regulasi ya. Seperti di jalanan gitu ada rambu-rambu tertentu. Yang saya lihat memang kejadian yang terjadi di Malang ini ya karena kita memang belum punya regulasi ataupun perundang-undangan yang benar-benar mengatur hal tersebut secara komprehensif. Soal stadion, soal berapa jumlah keamanan yang semestinya yang ada untuk mengamankan pertandingan sepak bola kan kita belum punya sampai detil ya. Saya rasa memang ke depannya harus ada regulasi yang tepat, harus ada regulasi yang sesuai. Karena yang terjadi memang dari tragedi-tragedi yang sebelumnya terjadi di negara-negara lain. Entah di Mesir, di Inggris, di Kolombia, di Meksiko. Memang pun akhirnya setelah kejadian muncul regulasi tertentu yang membuat sepak bola jadi jauh lebih baik. Kalau kita terpaksa begitu ya harus membandingkan lah Mas Aun terkait dengan regulasi ini. Misalnya di Liga yang sangat terkenal, Liga Italia, Liga Inggris misalkan, Liga-Liga yang memang standar internasional sekali. Apa sih regulasi-regulasi yang penting sekali ketika ada penanganan masa kericuhan seperti yang terjadi malam tadi? Ya memang soal gas air mata ini jadi concern juga. Seperti yang diketahui di aturan FIFA terkait safety concern, safety stadium itu keamanan stadion kan sebenarnya tidak diperbolehkan untuk pengaman stadion menembakkan gas air mata ke arah tribun. Itu yang memang juga mesti terjadi sinkronisasi antara pihak keamanan dan juga aturan-aturannya gitu. Sebenarnya sudah diatur juga oleh FIFA, sudah diatur secara regulasi juga terkait bagaimana melakukan mass control ataupun penanganan masa. Apalagi dalam situasi seperti kemarin gitu. Itu yang kemudian memang jadi evaluasi untuk banyak pihak juga. Sementara kalau misalnya di negara-negara yang sudah lebih mapan sepak bolanya harus diakui mereka punya upaya preventif ketika untuk menghindari kejadian seperti yang terjadi di Malang kemarin. Ya tentu kalau dari kepolisian sendiri tadi juga sudah menyatakan ya, menjelaskan kenapa akhirnya menggunakan gas air mata. Meskipun memang dari regulasi FIFA ini sebenarnya tidak boleh. Ini harus dirunut juga ke penyelenggaraan nantinya. Karena memang Masaun diinformasikan bahwa sudah banyak sekali alasannya kemudian yang turun ke lapangan dan bertindak ini bisa membahayakan juga aparat di lapangan. Jadi beberapa informasi juga tadi disampaikan polisi. Tapi dari jurnalis kami juga di lapangan menjelaskan banyak juga yang cedera ini karena justru sesak nafas dan gas air mata itu tadi. Jadi memang ada banyak hal akses yang terjadi setelah ada penembakan gas air mata itu juga. Nah Masaun, kalau dilihat dari liga-liga sepak bola yang sudah lebih mapan, setahu saya juga begitu ya. Itu kan aturannya kencang banget ya, aturannya juga menyeramkan lah istilahnya. Kita memukul wasit saja pemain itu luar biasa dendanya misalnya. Kemudian untuk supporter ini diatur sekali bagaimana kemudian mereka tidak bertindak secara suka-suka. Jadi sefanatik apapun mereka ini ada aturan yang memagarinya. Betul begitu Masaun? Ya betul sekali. Karena saya selalu merasa aturan yang ketat dan dijalankan secara konsekuen itu memang bisa menghindari kejadian-kejadian yang tidak diinginkan seperti yang kita lihat di kemarin ya. Karena saya rasa memang ada beberapa kealfaan, ada beberapa hal yang kemudian tidak dijalankan dengan maksimal, tidak dijalankan dengan sepenuhnya. Itu yang kemudian membuat kita mengalami tragedi seperti yang terjadi di Kanjuruhan. Karena saya juga mendapatkan beberapa informasi misal soal over capacity dari stadion, soal bagaimana pengamanan harusnya bisa lebih maksimal tapi tidak. Saya rasa memang ini kan yang sering terjadi di banyak hal di negara kita. Ini yang memang kemudian langkah ke depannya yang memang harus segera dilakukan. Dan saya rasa salah satu yang paling mendesak ya soal regulasinya. Regulasi untuk penanganan masa ketika ricuh satu hal, tapi aturan-aturan lain yang mungkin bisa diperketat ketika ada sebuah pertandingan sepak bola itu juga menjadi hal lainnya ya? Betul, betul. Betul, betul mas. Saya rasa bahkan UU keolahragaan kita bisa saja menyentuh hal tersebut gitu. Misal stadion itu harusnya A, B, C, D, E agar jalur evakuasinya memudahkan penonton yang hadir di stadion. Karena kan salah satu kejadian yang di Kanjuruhan adalah terkena gas air mata, evakuasi sulit kan. Itu juga bisa jadi karena yang terjadi di negara lain pun demikian. Ketika akhirnya sepak bola menyentuh aspek publik, negara bisa turun tangan dan membentuk regulasi juga. Regulasinya mungkin bisa bahkan lebih ketat gitu. Misal pengamanan untuk masuk ke stadion itu misal ringnya lebih dari tiga gitu. Ada banyak sekali pengamanan. Saya rasa untuk kenyamanan ketika menonton gitu ya. Karena apa yang terjadi kemarin kan tentu akan membuat publik ataupun banyak orang lain juga jadi cukup takut untuk membawa anak-anaknya ke stadion kan. Saya rasa memang langkah yang seharusnya dilakukan ke depannya adalah ya ini kita ada mesti banyak, ya ada banyak hal yang mesti dievaluasi. Benar, kalau kata Menpora tadi memang ini tidak bisa dilihat secara parsial ya. Satu-satu tapi secara holistik. Tapi secara simpel aja ya. Banyak memang kalau nonton bola ke stadion ya. Nggak cuma nonton bola sih sebenarnya. Nonton bola deh. Beberapa kali juga saya mencoba untuk nonton bola. Itu kan sudah dijaga ketat dari depan. Tidak boleh membawa barang A, B, C, D masuk gitu ya. Mas Saun ya. Tapi kita lihat dari hal sederhana. Ini masih sering juga lewat gitu ya. Iklim inilah mungkin yang saya mau bahas sama Mas Saun. Kenapa ya kita masih kayak untuk hal-hal sederhana aja. Ini masih sering dilupakan membawa air minum yang kemudian sebenarnya nggak boleh atau membawa flare dan lain-lain. Kenapa itu masih sering untuk lolos juga sih Mas Saun? Ya sebenarnya saya melihat ada hal kedisiplinan itu kan dimulai di hal terkecil ya. Ada banyak hal bisa jadi sebenarnya tidak jadi big deal. Seandainya sudah bisa ditangani dengan baik dari hal terkecil tadi. Seperti yang Mas Rian bilang juga soal ya. Misalnya barang-barang yang tidak boleh ada di stadion, soal keamanan yang berpengaruh terhadap keamanan juga gitu. Alasan kenapa tidak boleh bawa air minum kan itu berpotensi untuk mengganggu kenyamanan dan keamanan pertandingan juga. Karena bisa dilempar kan. Akhirnya memang kalau di luar negeri yang disediakan itu kan memang kalau misalnya tidak botol kertas, memang ya tidak boleh membawa minuman ke stadion dan lain-lain. Saya rasa kembali lagi, regulasi yang ada juga bukan cuma regulasi gitu, tapi juga harus ditegakkan secara konsekuen. Yang sering terjadi masalah memang adalah regulasinya mungkin sudah ada, cuman belum ditegakkan secara konsekuen dan maksimal. Ya penerapannya mungkin belum maksimal. Itu yang saya rasa ya di salah satu masalah yang kemudian membuat ya rekskalasi. Saya juga punya anggapan mungkin yang terjadi, tragedi yang terjadi malam pun ya eskalasi apa yang terjadi, kesalahan-kesalahan yang sebelumnya tidak diperhatikan ya di level sepak bola kita gitu. 23 tahun dikandang menang terus masa tahun informasinya kalau untuk Arema sendiri dan memang informasinya tidak ada supporter lawan ya semalam ini supporter Arema sendiri kemudian dan kita tahu juga ini adalah laga derby di mana memang pengajuan untuk memajukan laga sebenarnya tidak malam hari ini juga sudah diajukan begitu. Tapi saya kembali ke regulasi tadi yang menarik, saya melihat ini jadi terkesan kejadian ini bukanlah kejadian yang tiba-tiba ada. Ini adalah sebuah akumulasi kecil, kecil, kecil kemudian menjadi sangat besar tiba-tiba ekstrim begitu karena mungkin yang seperti yang Anda sebutkan tadi, kedisiplinan itu sendiri kita mulai harus dari sesuatu yang kecil dan harus dari dini begitu ya. Dan akumulasi dari ketidakdisiplinan banyak hal dalam sepak bola Indonesia kemudian berimbas menjadi sebuah tragedi yang menurut saya ini sangat mengerikan sekali. Seperti ada gambaran umum sepak bola Indonesia kita sekarang yang lagi naik juga prestasinya ini harus tercoreng, harus kemudian teralih fokusnya untuk mengurusi hal-hal yang semacam ini. Pendapatan Anda, Mas Ahun? Ya, betul. Memang harus diakui ini disayangkan ya karena di level tim nasional grafik penampilan timnas Indonesia sedang bagus bagaimana kita juga lolos ke Piala Asia. Timnas U20 juga lolos ke Piala Asia U20. Tahun depan kita juga akan bertanding di Piala Dunia U20 sebagai tuan rumah. Ini juga ketentu situasi sekarang akan berpengaruh terhadap kemungkinan Indonesia menjadi tuan rumah kan. Ya memang sesuatu yang cukup disayangkan lah. Apa yang terjadi sekarang dampaknya tidak akan hanya hari ini tapi juga akan ada kolateral damage yang tentunya akan berpengaruh terhadap hal-hal lain yang saya rasa memang aksi mesti segera dilakukan oleh stakeholder dan juga pemangku kepentingan terkait. Karena apabila dibiarkan tentunya akan ada dampak-dampak lain yang akan bisa secara keberlangsungan ataupun secara susten akan mengganggu pengembangan sepak bulan Indonesia secara umum sebenarnya. Oke. Mas Aun, setelah ini kita coba lebih berbincang mengenai edukasi supporter selama ini di Indonesia seperti apa dan bagaimana ke depannya ini harus dilakukan dan juga ditambah mungkin. Mas Aun, tetap bersama kami ya karena usah jadah kami akan berbincang lagi dengan Anda. Tetap di Sampai Indonesia atau di Breaking News Kompas TV, Saudara. Jangan kemana-mana.